Polisi masih melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi jatuhnya alat berat atau keren proyek pelebaran Kali Ciliwung, Jakarta. Ada dugaan kelalaian dalam insiden yang menyebabkan satu orang terluka itu. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di tempat jatuhnya alat berat keren di Kali Ciliwung, Kampung Pulau, Jakarta Timur. Saat kejadian, keren jatuh dari ketinggian 30 meter dan menimpa pohon dan bangunan di bawahnya. Satu orang bernama Yulianti terluka akibat insiden ini. Sembilan saksi sudah dimintai keterangannya. Sementara operator keren belum ditahan dan masih berstatus saksi. Karena memang dalam kegiatan seperti ini memang harus ada. Tugas pengamanan. Yang sementara ini proyek berjalan tanpa ada tugas pengamanan. Hingga saat ini badan keren belum dievakuasi sambil menunggu polisi selesai melakukan olah TKP. Korban Yulianti kini masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Budi Asih, Cawang, Jakarta Timur dan akan menjalani operasi. Seluruh biaya perawatan korban ditanggung pihak kontraktor. Ini juga dari pihak kontraktor proyek dia juga siap tanggung jawab dengan cara kekeluargaan. Proyek pelebaran kali saat ini dihentikan sementara. Ada dugaan kelalaian dalam pelaksanaan proyek pelebaran kali Siliwung karena keren dalam posisi tak seimbang saat pemasangan tiang pemancang. Tim MNC Media melaporkan.